penelitian di sini. Siapa? Ingen record ya, Bu. Buat nanti pelajari, Bu. Iya, Pak. Ini dari bab tiga, ini kita akan masuk ke metodologi penelitian teman-teman. Metode ini, di situ ada sebuah variable. Ini kalau jadi template, ini kita mengacu di template saja. Kita bahas dulu di template ini, nanti kita akan breakdown per itemnya. Kita akan bahas masing-masingnya. Nah, dari poin pertama itu ada tiga titik satu, itu ada variable penelitian dan hipotesis ya, atau hipotesa, atau dugaan sementara, atau jawaban sementara. Nah, kita ke utama dulu adalah ada variable penelitian. Di situ kita akan tuliskan ya, variable penelitian kita apa yang dependen dan independennya. Dari sini dulu ada yang dependen dan independen atau terikat, atau yang bebas. Ada masalah dulu atau gimana sebelum kita lanjutkan? Sudah bisa dipahami terkait variable ini? Silahkan. Ada ditanyakan dulu, silahkan. Oh, iya. Terkait variable dependent dan independen, ada masalah enggak, teman-teman? Silahkan. Bedanya. Sudah bisa membedakan atau belum? Oke. Teranggana, silahkan. Teranggana, ada tanggapan terkait dengan variable dependent dan independen? Perbedaannya di mana? Silahkan, Teranggana. Teranggana kemana punyanya apa ya? Tentang apa ya, Teranggana ya? Teranggana, Teranggano, silahkan. Kalau enggak yang Teranggana, Terangganonya, silahkan. Tolong dibantu tentang variable dependent itu seperti apa, independen itu seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Gimana? Silahkan, Teranggana. Teranggana, Teranggano. Teranggana, Teranggana. Teranggana, ada kan? Teranggana, bisa dengar suara saya, Teranggana. Yuk, silahkan Teranggana. Gimana, Teranggana? Yang lain, silahkan. Silahkan Mbak, siapa nih? Mbak Anissa, bisa dibantu Mbak Nissa? Silahkan Mbak Nissa. Belum apa, Mbak Nissa. Suaranya keputus-putus. Eh, delay ya. Ada yang lain, silahkan dibantu. Variable dependent-dependent-dependentnya. Tolong berjelas. Saya coba, Bu ya. Ya, silahkan. Kalau dependent itu, kalau saya ini kan miopia nih, tentang membahas tentang miopia. Jadi, kalau dependent itu kayak faktor yang mempengaruhinya, Bu. Kalau independennya itu penyebabnya. Jadi, kayak penyebab miopia. Ya, betul, Pak. Ya, terima kasih, Pak Teddy. Berarti yang terikat itu, dia yang diikat ya, itu si miopia-nya atau variable dependent ya. Yang terikat. Terus, kalau yang bebas atau independen itu, ya Pak Jebabnya, benar tadi. Kalau di sini saya punya durasi dan jarak itu sebagai variable bebas atau independennya. Dan kalau yang terikat atau dependen itu adalah miopia. Ya, ada yang lain, silahkan. Sudah bisa ketangkep belum, Pak Nisa? Teranggana, sudah aman teranggana? Teranggana? Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Intinya, kalau variable itu dalam penelitian itu ada di sini ya. Di sini itu ada dua, meskipun ada beberapa variable ya. Ada variable terganggu, variable atau confundi gitu. Di sini kita akan pelajari hanya dua ya, dependent dan independent. Nah, independent itu adalah variable bebas. Bebas itu seperti disampaikan Pak Teddy tadi, betul. Itu adalah penyebab. Kalau miopia, itu penyebabnya karena keturunannya, atau dari dia penggunaan gadgetnya, durasinya, dan jaraknya. Itu seperti bebas. Nah, kalau yang terikat itu yang intinya gitu ya. Kayak miopia di sini. Jadi, yang dipengaruhi oleh apa nih si miopia ini? Jadi, diikat ya. Diikat kalau dia tidak ada durasi, tidak ada jarak, dan ada keturunan, maka tidak ada terjadilah miopia di situ. Itu perbedaan dari dependent dan independentnya. Terus, kita poin keduanya, kita masuk ke DO. DO di sini disebut dengan definisi operasional atau kita sikat dengan DO-nya. Di situ ada variabelnya, bagaimana definisinya gitu kan. Kalau saya mengambil tentang tadi durasi, maka di situ kita sampaikan nih definisi tentang durasinya itu seperti apa. Terus, cara ngukurnya seperti apa nih. Cara ngukur tentang durasi tersebut, dan kita kalau menggunakan alat ukur nih, kita menggunakan alat ukur seperti apa. Dan hasilnya seperti apa. Mungkin dari WHO menyatakan kalau durasi penggunaan handphone atau laptop itu, ini contohnya ya misalnya dari WHO itu, kalau lebih dari 8 jam itu berisiko terhadap miopia. Itu yang pertama. Kita hasil ukurnya satu. Nah, untuk yang kelompok kedua itu dari WHO kurang dari 8 jam itu tidak berisiko. Nah, itu hasil ukurnya kita kelompokkan kalau di situ. Ada kelompok satu dan kelompok dua. Selanjutnya, untuk skala ukur ini, di situ kita jelaskan teman-teman. Kalau teman-teman mau sekundi kuantitatif ya, di situ nanti kita akan belajar tentang namanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau hanya berapa kita mau dikategorikan, biasanya kita menggunakan nominal. Ini gambaran umumnya saja, nanti kita bahas di belakang ya, secara detail. Jadi, kalau DO itu meliputi dari variable ya, ada independennya, dan independennya itu kita jelaskan di situ. Ada definisinya, cara pengukurannya seperti apa, dan alat ukurnya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, misalnya ini ada teman-teman yang ingin mengukur seperti berat badan, ya berat badan itu menggunakan timbangan, atau kayak alat tertentu ya, itu biasanya kalau kita menggunakan timbangan, kalau dulu ada, kalau alat-alat itu perlu adanya sebuah kalibrasi, teman-teman. Jadi, kalau alat yang akan kita gunakan, itu perlu dikalibrasi dulu ya. Bagaimana alat itu sudah bisa kita pakai, tapi tidak misalnya nih, menurut teori nih, teori kita penelitian mungkin ya, menurut penelitian nih, kita akan melihat nih, biasanya nih, kalau orang puasa, itu berat badannya akan menurun ya, menurun, itu sesuai dengan teori kita. Nah, kita akan melakukan penelitian nih, benar enggak sih, kalau orang puasa nanti pas kita ukurnya pas lebaran, dia berat badannya akan menurun, atau malah naik gitu kan, tapi sesuai teori itu akan turun. Nah, di situ kita lihat nih, kita ambil pasiennya pas lebaran nih, kita bawa timbangan nih, kalau orang-orang bawa selaturah, itu kan bawa kue, bawa ketupat ya, kita bawa timbangan di situ. Kita bawa timbangan, kita lihat di situ, berat badannya berubah enggak sih, naik apa enggaknya gitu. Nah, ternyata ada yang malah naik, atau malah yang ada turun, atau malah ada yang tetap di situ. Nah, timbangan yang akan kita pakai itu, kalau nanti pas di instrumen, teman-teman itu perlu dijelaskan, instrumen alatnya dijelaskan, alat apa yang kita gunakan, kalau seharus dikalibrasi, kalibrasinya pada tangga berapa, dan di mana, gitu, di situ. Itu timbangan. Silahkan, teman-teman, dari ini selalu, ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Silahkan ditanggapi, yuk. Ada yang ditanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjutkan, terkait dengan definisi operasional, nanti ada dependent dan independent, kita jelaskan masing-masing definisinya. Dan ini, teman-teman, terkadang ya, definisinya itu ada berbeda nih. misalnya, kategori umur ya, di cut-off point dari WHO sama Kemenkes itu berbeda. Nah, teman-teman tetap jelaskan saja di situ, ini bahwa, golongan ya, atau cut-off point ini dari WHO atau dari Kemenkes, gitu. Jadi, post-native ujian, teman-teman tetap bisa memperkuatkan atau pertahankan, gitu, hasilnya, gitu. Pokoknya tadi, kita contohin di sini adalah variable. Kita mau lihat tadi ya, berat badan setelah dan sebelum puasa, gitu. Ini berarti, kita mau lihat nih, variable di sini adalah berat badan. Definisinya, di situ jelaskan, mungkin berat seseorang, gitu kan. Terus, cara mengukurnya dia, dengan posisinya gimana, dengan menaiki timbangan, dengan timbangan apa, alat ukurnya dengan timbangan, dan hasil ukurnya di situ, bisa kita lihat berapa di situ. Nah, nanti skala ukurnya di sini, ada dia nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita lagi bahas di belakang. Gimana, teman-teman, tentang DO dulu, silahkan. Atau ada masalah dari DO-nya? Coba. Mbak Citra, aman Mbak Citra? Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nanti kalau ada ditanyakan, silahkan. Kita selalu jalan. Terus, selanjutnya, poin berikutnya adalah ada hipotesis. Hipotesis atau jawaban sementara, atau dugaan sementara, gitu ya. Ibaratnya kalau kita bilang itu adalah, ada gosip dulu ya. Kita lihat dulu nih, benar apa enggak sih? Ini gitu, sesuai teorinya begitu. Ini biasanya kalau untuk kuantitatif ya, teman-teman. Kalau kuantitatif, tidak ada. HA di sini adalah hipotesis alternatif ya, HA itu. Itu di sini, HA itu berarti kita tuliskan, kalau punya saya ini, kemarin dengan durasi dan jarak ya. Ini berarti HA-nya kita tuliskan, ada hubungan antara durasi pemakaian gadget, dengan terjadinya myopia pada anak sekolah apa. Itu kalau HA-nya ada hubungan. Karena variable bebas saya ada dua ya, ada durasi dan jarak, maka di sini saya tuliskan dua. Ada hubungan dengan jarak dan pemakaian gadget dengan terjadinya myopia. Nah, itu HA-nya. HA itu bisa jemput dengan HA atau H1 ya, hipotesis alternatif artinya. Namun, ada lagi nanti H0. H0 itu lawan kata atau kebalikan dari HA ini sendiri. Ini H0 itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara durasi dengan penggunaan tadi, durasi dengan myopia. Atau tidak ada hubungan antara jarak dengan myopia di situ. Itu perbedaannya. Nah, fungsinya apa di sini HA dan H0 ini? Ini tadi kan kita sudah nih, penelitian kita sudah ada skala ukurnya. Tadi ya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dari situ, skala ukur itu nanti kita, kalau kita mau dengan kuantitatif, kita akan bergerak dengan menggunakan SPSS. Nah, dari hasil SPSS tadi, akan kita lihat nih, HA kita akan diterima atau akan ditolak. Seperti itu. Kalau nilainya kita dari nilai tadi, kalau HA-nya ditolak, berarti HA yang ditolak berarti yang diterima adalah H0-nya. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara durasi dan myopia di situ. Selanjutnya, dari hasil SPSS tadi, pemain kita sudah ukur, hasilnya dia H0-nya adalah yang ditolak atau gatel ya. Gakal, ditolak, kita berarti diterima ya. Berarti kalau H0-nya diterima, di situ berarti tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Umpamanya teman-teman akan melihat nih, tadi kita akan melihat nih, berat badan sebelum puasa dan sudah puasa. Nah, berarti di situ HA-nya berbunyi ya. Ada perbedaan berat badan setelah puasa dan sebelum puasa. Itu HA-nya. Berarti H0-nya tidak ada perbedaan berat badan setelah puasa dan sebelum puasa. Itu HA-nya dan H0-nya. Dari sini dulu teman-teman yang ditanyakan, silakan dari poin 1 sampai poin 3 dulu, silakan. Oke. Nah, setelah itu, kalau lo aman, kita lanjut ke populasi dan sampel. Nah, populasi ini gimana? Populasi itu adalah tempat kita akan melakukan penelitian. Di mana, di situ, berapa populasi di situ, dan lokasinya di mana, dan biasa ada tahunnya di mana, tahunnya di situ berapa. Nah, baru di teknik sampling di situ, kita tuliskan nih. Dari populasi itu, misalnya nih, di kelurahan Tanjung Barat, di situ ada penduduknya ada 100 orang. Nah, itu populasinya 100 orang di Tanjung Barat ya. Di wilayah Tanjung Barat, populasi pada anak usia SMP itu, di tempat itu ada 100 orang. Baru di sini nih, teknik samplingnya, tadi sudah ketahuan populasinya, maka di situ kita hitung sampelnya. Ada beberapa rumus yang akan kita hitung, atau kita gunakan di situ untuk menghitung itu salah satu. Nanti akan kita pelajari rumusnya. Dari jumlah sampel itu, kita peroleh ada, misalnya kita dapat 30 siswa yang akan kita lihat. Nah, dari 30 siswa itu, cara mengambilnya bagaimana? 30 siswa itu, mau di random atau tidak random? Seperti itu. Nah, kalau di random itu artinya gimana? Jadi, Pak Maya, saya mau meneliti di kelas C ini. Kalau di random itu, dari 50 orang ini berarti dia kesempatan sama untuk dipilih menjadi responden saya. Nah, itu caranya ada juga yang saya kocok, atau kayak arisan itu, atau di random. Atau dipilih yang ganjil saja. Atau interval nih, Pak Maya nih, saya pilih yang ganjil nih, nomor satu saya ambil nih. Nomor satu, di sini saya keluar nih. Saya, ini, punya mas Raden Angus nih. Di sini Raden Angus nih, keluar nih, nama yang saya pilih ganjil. Terus, nama dua, Retomi. Atau menggunakan interval, kelipatan 10. Saya ambil, berarti nomor 10, berikutnya nomor 20, nomor 30, dan seterusnya. Itu kalau kita random. Kalau non-random, yaudah, semuanya kita ambil saja. Tanpa kita kocok, tanpa apapun semua kita ambil. Atau di siswa ini, kurang dari 100 nih, berarti kita ambil semuanya. Atau kita hanya butuh 20 orang. Yaudah, kita ambil 20-nya di situ. Nah, selanjutnya kita, balik ke desain penelitian. Nah, desain penelitian ini nanti akan kita akan bicara bagaimana penelitian kita menggunakan metode kualitatif atau menggunakan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini, kita banyak bicara di sini, data kita nanti akan berupa tulisan ya, bukan tulisan apa namanya, terhadap dengan tulisan ya, tidak angka, kata-kata gitu ya, kata-kata. Kalau kuanti, ini kuanti ya, kuanti itu lebih ke angkanya, presentasenya. Misalnya, angka kejadian miopia, ini sekitar 10%, 20%, presentasenya. Ada hubungannya, berapa persennya. Di situ, ada juga nanti jelaskan di situ, bahwa anak yang melakukan durasi penggunaan gadget ini lebih dari 8 jam, berisiko 5 kali lebih besar untuk penjadinya miopia gitu. Atau bisa juga dengan anak yang menggunakan jarak, menggunakan laptop itu lebih, kurang dari 20 cm, berisiko 8 kali terjadinya miopia gitu. Di situ adalah, itu kuantitatifnya. Kalau kualitatif, hanya berupa kata-kata. Sebagian besar, anak-anak ditembet, SMP 1 tembet itu, mengalami miopia karena kejadian, karena penggunaan gadget yang terlalu lama, lebih dari 8 jam. Dan jaraknya, kurang dari 20 cm di situ. Itu adalah metode pelitian kita, secara kuantitatif atau kuantitatif. Atau juga bisa keduanya. Kita gabungkan, ada kuanti dan kuali. Kita gabungkan jadi satu. Atau berkuat. Kita sudah dapat nih, datanya kuantitatif. Bahwa ada hubungan antara penjadiannya miopia dengan durasi. Setelah itu, kita kualitatif lagi nih, kita tanya wawancara. Ke anaknya tersebut. D, kalau di rumah, biasanya pakai handphone, berapa lama? Saya dari pulang sekolah itu jam 12 siang, sampai nanti jam 10 malam, saya paling istirahatnya, kalau mau mandi saja, atau sholat saja. Habis itu saya main lagi handphone, main lagi laptop. Nah, itu ditanya kualitatif. Terus, kita tanya juga sama gurunya, bagaimana mungkin dari tugas-tugas yang diberikan, anak-anaknya itu lebih berkecimpung di dunia internet. di dunia internet, di laptop, atau di hi-hub, di handphone di situ. Terus, kita tanya juga ke orang tua, anak ini, bagaimana pula pengasuhannya kita? Apakah mereka tidak tahu, bagaimana jarak yang harus, jarak baiknya ya? Jarak baik untuk penggunaan handphone atau laptop ini? Yuk, silahkan, saya besin dulu, saya ditanyakan sebelum kita lanjut ke desain. Silahkan, teman-teman, yuk. Untuk metodenya kan, kita ada dua, Bu, ya. Quantitative dan kualitatif. Kalau isinya itu, desainnya, kita pilih salah satu, ya, Bu, ya. Kayak kita menggunakan cuma eksperimen saja, atau cross-seksional, atau case control. Control itu kan ada empat. Kita gunakan salah satu, apa semuanya, Bu? Iya, betul. Pak Teddy, salah satu saja. Ini saya contoh, mungkin Pak Teddy mau kohot, gitu ya. Benar salah satu saja, Pak. Kalau desainnya, Pak. Baik, Bu. Yang lain, silahkan, dikonfirmasi dulu, ditanyakan. Teranggana ada. Teranggana ada, kan ya. Teranggana sama teranggana ada. Teranggana ada. Salah satu aja deh, Teranggana atau Teranggana ada. Kenapa dia? Kayaknya ada gaguan kali, Pak, di speakernya, Pak. Saya ke Willy. Willy, hadir Willy. Siapa ini? Siapa ini? Ini Willy. Iya, Bu. Willy, dari sini ada pertanyaan dulu tidak, Willy? Anda sudah paham, Willy? Anda yang kurang jelas dulu atau gimana? Untuk sekarang sih masih paham, Bu. Masih aman ya, Willy ya? Aman, Bu. Kalau Willy aman berarti yang lain aman, gitu ya. Nanti bisa berguru dengan Willy, gitu maksudnya, Wil. Aman ya, Willy. Makasih ya, Wil. Kita lanjut ya, teman-teman. Kalau ada ditanyakan, silahkan nanti setep aja. Kita lanjut ke desain penelitian tadi yang sudah disinggung dengan Pak Teddy. Itu ada kohort, ada prosesional, ada case control, dan eksperimen. Nah, kohort ini gimana? Kohort ini, kita adalah maju, teman-teman. Tadi, kita mau lihat nih, sekarang nih, tadi kita pergi ke, ini saya pergi ke anak SD tuh. Saya lihat tuh, anak SD itu ada yang pakai kacamata, kacamatanya tebal, gitu kan. Tebal. Nah, maka saya tanya nih ke anak ini. Ini kebalik berarti, ini kohort itu, gini, saya, dia ini, dia anak, ini kita balik ke kohort dulu ya. Kohort dulu, saya lihat nih, anak SD itu kelas 6 SD, itu kalau main HP itu dia deket-deket banget itu main HP-nya. Kurang jaraknya makin adalah hanya 5 cm, gitu kan. Terus dia, kalau saya lihat, di rumah juga pakai HP, di sekolah pakai HP, jadi hampir dia 12 jam lebih dia pakai HP itu. Nah, sesuai teori yang saya dapat, kalau, sesuai teori yang saya dapat ya, kalau dia penggunaan durasinya lebih dari 8 jam, 8 jam penggunaan gadget, dan dia, kalau, apa namanya, jaraknya ini kurang dari 20 cm itu, misalnya nih, dalam waktu 2 tahun, itu akan muncul miopia di situ. Nah, maka si anak kelas 6 SD ini, tadi saya tungguin tuh, saya ikutin, dari nanti 2 tahun itu, si anak ini, muncul nggak sih gejala miopia ini, kayak matanya rabun, atau melihatannya jadi kurang tajam di situ. Nah, jadi kohort itu kita maju nih, kita ngikutin si anak itu, pasan depan gitu, kita pantau terus si anak. Ada nggak sih gejala itu muncul di miopia, teori ini bener nggak sih, kalau dia kurang, apa namanya, dengan jarak dan durasi ini mempengaruhi miopia, maka kita ikutin. Bener nggak itunya? Nah, itu perlu, tapi kembali lagi nih, kemarin kan saya tanya nih, teman-teman, ada yang pakai, apa namanya, kemarin, kalau Gojek online ya, mukanya ada efek samping ini, itu ketawanya bisa kelihatan berapa lama? Mas, Mbak, waktu itu sepuluh saya tanya nih, terkait judul teman-teman ya, ada berapa? Ada yang mengajukan judul tentang apa gitu, efektivitas apa gitu. Nah, itu saya tanya, itu kelihatannya bisa berapa lama baru bisa kelihatan nih? Takutnya kalau lama nih, kayak tadi contoh punya saya itu, misalnya dia anak yang menggunakan HP terlalu dekat, dan terlalu sering lebih dari 12 jam, itu akan miopia itu misalnya 2 tahun. Nah, kalau untuk teman-teman, takutnya kelamaan, kasihan gitu. Itu, Kohort, makanya kalau saya tanya. Terus, kalau kekno-ksesional seperti apa? Kno-ksesional itu berbarengan. Misalnya, teman-teman akan meneliti tentang, di optiknya ya, misalnya pemilihan frame dengan usia. Misalnya, usia 30, selesai teori ini, kalau usia 30 tahun, dia akan memilih frame yang modelnya seperti apa? Kalau lebih dari 30 tahun, seperti apa? Nah, itu kita tanya lagi, ketika ada pengunjung datang ke optik kita, kita tanya, ibu, usianya berapa? Taruhlah dia 40 tahun. Maka, dia akan memilih frame yang seperti ini. Itu kan secara langsung tuh, barengan. Ada umur dan pemilihan frame, itu berbarengan. Itu namanya cross-seational. Nah, terus, kalau case control bagaimana? Case control ini adalah kembalikan tadi dari kohort. Kalau kohort itu tadi kita ikuti, sekarang kita bergerak dari sini, dia bergerak dari sini. Si anak kelas 6 tadi SD, kita ikuti 2 tahun. Dia muncul nggak sih si meopia ini? Kita ikuti 2 tahun. Nah, kalau si case control ini bagaimana? Namanya nih, anak kelas 5 SD, dia udah ada meopia. Udah ada meopia, kita tanya nih, kita recall ke masa lalunya. Dek, gimana kalau di rumah, suka pakai handphonenya seperti apa? Iya, Bu, gitu kan. Kalau saya, kalau di rumah, dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi lagi, suka pakai HP. Kalau nggak pakai HP, pakai laptop. Karena tugasnya banyak, Bu. Dari internet, dari Bu Guru, suruh bikin tugas dari internet, Bu. Di searching, gitu. Terus dibikin PPT-nya, gitu. Nah, itu kan banyak aktivitasnya. Berarti kita ngingat di masa lalunya. Terus kita tanya ke orang tuanya. Orang tuanya tidak ada, belum mengetahui tentang bagaimana penggunaan gadget ini. Di situ. Itu perbedaannya. Case control itu berarti kita mundur ke masa lalunya. Masa lalunya, kita unkit-unkit masa lalu. Kalau di kohrot ini, kita maju, gitu. Dari sini dulu, silahkan teman-teman, ada yang ditanyakan, silahkan. Atau yang ingin dikonfirmasi, silahkan, yuk. Mau nanya, Bu? Iya, silahkan. Siapa ini? Iya, silahkan. Siapa? Mas, topiknya. Siapa, sih? Topik hidup. Iya, silahkan, Al. Gimana, Mas? Kan saya nelitinya kan pengaruh biumpia terhadap anak SD, Bu. Itu nanti saya nelitinya cuma satu siswa. Siswa-siswa aja boleh, Bu, ya? Mau di kuali? Bentar, Mas. Miopi ya. Di kuali. Anak SD. Oh, boleh, ya, benar. Boleh, nanti. Tapi, Mas. Nanti tertanya ya, rencananya akan ditanyakan ke siapa, Mas? Tanyakan langsung ke orang tuanya. Karena memang pernah saya tanyain, Bu. Katanya dari bayi memang, ya, itu mainannya udah HP. Karena memang dikasih HP itu udah bisa bikin tenang anak. Jadi, udah dibiarin aja main HP dari bayi itu. Nah, setelah dia udah sekolah SD, ternyata nggak bisa ngeliat top-an tulis itu. Apa tulisan top-an tulis itu nggak dilihatkan. Jadi, harus menduketin sampai satu meter, bahkan sampai setengah meter ngeliatnya. Nah, setelah diperiksa sama saya, kemarin, Bu, minus 11, Bu. Berapa? Minus 11. Astagfirullah. Gede amat, ya, Pak? Iya, makanya saya kaget benar. Sekarang udah kelas 4 SD, Bu. Kalau diperiksa di top-an mata, ngelak minus 20, kata dia. Ya Allah. Jadi, bola matanya itu udah lonjong banget, saya mau keluar gitu. Tapi, alam dinanya itu, visusnya masih lumayan bagus, Bu. Sekitar 6 per 2 belak, lah. Bagus. Sekarang dari normal, lah, kalau untuk visusnya. Iya, Pak. Nah, rencana saya mau neliti satu orang itu aja, Bu. Tuh, gimana nanti caranya, Bu? Iya, kalau mau dikuali, boleh, Pak, ditanya ke orang tuanya, ya, Pak. Ya, benar tadi ke orang tuanya, sama kalau anaknya, dia umur berapa sih, Pak? Belum di 2017, ya. 9. Iya, 9 tahun, ya. Iya, betul. Iya, berarti kita tanya ke orang tuanya, mungkin juga bisa ke ini, Pak, ke gurunya, Pak. Jadi, orang tua juga, gurunya juga, Pak. Iya, Bu. Itu di sana yang minus itu cuma satu, Pak, satu kelas, Pak. Iya, cuma satu itu yang mereka sama, Pak. Satu orang, Bu. Satu kelas, Bu. Satu orang. Satu kelas, satu orang aja itu maksudnya. Iya, satu orang aja. Satu kelas, satu orang. Rancaranya cuma nilai satu orang itu aja. Oh, kalau mau-mah, itu di... Gimana, gimana? Caranya pakai kuali itu, ya? Kuali kualitatif, ya? Iya, betul, Pak. Di kualitatif, sampai nanti kita akan belajar tentang triangulasi, ya. Itu nanti sudah wawancara mendalam dengan ibunya dan gurunya. Nanti bisa juga, ini, apa namanya, observasi pas di sekolah gimana, atau mereka tetap main HP enggak sih kalau di sekolah atau di rumah? Ditanya aja. Kalau udah pakai kacamata ini, kayaknya lebih kenceng kayak nyaman HP. Iya, betul, Pak. Kalau udah anti radiasi, mungkin mikirnya udah aman. Tapi tetap aja nambah, ya, Pak? Nggak tahu, nanti ini udah ada setengah tahun, sih. Coba nanti bisa cek lagi, nambah apa enggak, apa minusnya itu. Kalau mau bisa juga ini, Pak, apa namanya, kayak perbandingan gitu, Pak. Ini kan di SD kelas, itu kelas berapa, Pak, tadi, Pak? Kelas lima, itu. Kelas empat, ya. Kelas empat. Kelas lain, ada enggak, Pak, yang minus, gitu? Nanti. Ada perbandingan, Pak, harusnya, ya? Betul, ada perbandingan. Sampai dengan kasus yang sama, ya, Bu, ya? Iya, betul, betul, betul. Nanti kita berbandingkan, gitu, kan? Harus sebutin namanya, nggak, Bu, nanti, Bu? Jangan, Pak. Pakai non-rem aja, Pak. Pakai ini, ini si, ya, pemainnya si... Sama namanya, si Joko. Pakai NK aja, apa N doang, apa NN gitu aja, Pak. Kasian nanti, Pak. Oh, gitu, ya? Biasanya kalau SD-nya, kalau kita ada yang pakai SD sekolah itu, kalau SD-nya nggak masalah sih, kalau SD mah lokasi, Pak. Cuman kalau nama-nya. Masuk. Jadi judulnya tetap itu, ya. Masuk nama SD sama lokasi, gitu, ya, gitu. Nanti untuk, apa namanya, yang ditelitinya, ya, nanti di isinya aja, kan, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Itu di hasilnya, ya, Pak, ya? Hasilnya, ya. Di wawancara. Iya, Pak, nanti jangan lupa, ya, Pak, direkam, ya, Pak, izin, ya. Dijin ke orang tua sama guru direkam kalau mau wawancara. Rekamnya pakai video apa suara aja, Bu? Kalau video sih, kadang suka berat, ya, Pak, ya? Pakai video boleh, pakai. Yang paling penting sih, kita butuh suaranya, Pak. Oh, ya, ada suara aja berat, biar lagi. Suar. Takutnya video kan bener-berat, ya, Pak, kalau di upload-upload, ya? Bener. Kalau dulu sih, kita pakai Zoom, ya. Kalau Zoom itu kan udah otomatis, ya, ada video, ada ininya, bebas, kan? Kalau sekarang kan, kalau harus video kan berat, kasihan nanti juga. Di upload di mana, Bu, nantinya? Nanti ada yang minta data, apapunnya, ya. Takutnya nanti, dari penguji atau pembimbing, Mas Taufik, udah pelitian atau belum? Minta tolong dong buktinya, kirimkan datanya, rekamannya, atau video rekamannya, gitu. Oh, gitu. Iya, Bu. Iya. Gitu. Tetap izin, tapi ya, Mas, ya, izin kalau mau direkam, Bapak-Ibu, untuk penelitian kami, namun penelitian ini akan saya rahasiakan, gitu. Hanya untuk kepentingan penelitian saja, gitu. Bidah disebarkan umur. Iya, Bu. Kasih ponus kacamata, mau, Bu. Ponus kacamata, iya. Gimana, Mas Taufik? Aman? Aman, ya. Aman, ya, ya. Ada yang lain, silahkan. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya. Siapa sih ini? Ramadu Dugunawan, Bu. Oh, iya. Silahkan, Mas. Kebetulan, saya ini bab satu belum bikin sebenarnya, Bu. Karena fokus saya ini, saya mau nyari judul yang benar-benar VIK, untuk saya pakai untuk KTI. Cuma untuk literatur bahannya lumayan susah. Saya kebetulan tertarik dengan prematur presbiopia, Bu. Lumayan, itu paling susah nyari bahannya. Presbiop dini. Presbiop sebelum umurnya. Nah, saya tertarik sama penelitian tentang itu. Dan saya pun udah ambil rancang-rancang metodologi. Penelitian saya itu konsepnya saya mau nyari berdasarkan kejadian pasien-pasien di toko saya. Karena lumayan banyak dapat pasien saya yang umur 34-35 sudah mengalami presbiop dini. Cuma itu untuk bab satu saya lumayan bingung untuk data-datanya lumayan susah nyari, Bu. Di kampus ada nggak? Kira-kira itu. Oh, begini aja, Mas. Itu kan dari pengamatan Mas yang tadi, Mas Dedy Gunawan, ya? Bener, ya? Iya. Nah, itu dari setelah di pendahuluan peneliti melakukan observasi dari studi dokumen, ya, ditemukan. Tadi dari empat itu berapa bulan Mas dapatnya empat itu? Hitungannya berapa bulan? Maksudnya empat apa, Bu? Tadi kan Mas matakan itu saya peroleh ada empat ada empat itu orang yang sudah presbiop, ya? Dari beberapa konsumen saya. Lumayan banyak sih konsumen saya yang terkena masalah presbiop dini ini. Jadi, kebetulan data-datanya memang dari kemarin-kemarin persiapan selama kuliah saya sudah kepikiran untuk melakukan penelitian tentang presbiop dini. Karena saya sendiri pasien prematur presbiopia juga. Saya umur 35 sudah memakai plus 0,88. Jadi, saya bakal menerapkan itu. Jadi, cuma untuk bahan-bahan saya nggak ada. Cuma untuk skala data pasien saya sudah menyiapkan sendiri dari toko saya sendiri, Bu. Jadi, saya punya data-data juga sudah saya pegang karena memang saya sudah tertarik dari satu tahun yang lalu pengen penelitian tentang itu. Cuma dari tinjauan pustaka sama informasi tentang permasalahan presbiopia dini ini lumayan sedikit, Ibu. Gitu, Bu. Gimana, Mas? Gimana, Bu? Biasanya itu kalau data dari ini, yang pertama berarti kita data dulu presbiopia data seluruhan angkanya saja, Mas. Jadi, Kemenkes, jadi WHO ada kan presbiopia berapa angka presentasenya. Presentasenya berapa di situ. Terus, faktor yang pengaruhnya penelitiannya apa disjelaskan. Sudah pernah keluar belum, Mas? Keluar jurnal luar internasional. Terakhir, saya lihat di penelitian dari kampus itu kebetulan ada membahas tentang itu juga, dok. Sebentar, saya coba cek kebetulan. Kebetulan saya ada dapat yang lebih spesifik tentang presbiopia dini ini. Mau saya screen, Mas? Apa? Pakai laptop atau pakai HP? Kebetulan pakai HP. Oh, yaudah. Aku pikir mau saya screen. Kalau saya screen, silahkan. di jurnal Stikes, Ibu. Dharma Usada, Bandung. Itu hasilnya, bunyinya gimana, Mas? Hasilnya? Cuma dia itu menyatakan tentang permasalahan presbiopia dini aja secara umumnya aja, belum spesifiknya. Jadi, saya belum dapat gambaran data yang mau saya sampaikan nanti di bab satu sama metode penelitian, Ibu. Itu dari yang tadi Stikes itu ada abstraknya enggak, Mas? Abstrak? Ada. Tolong dibacakan, pas hasilnya apa? Yang di bagian hasil? Sebentar. Diharapkan kajian literatur ini dapat digunakan sebagai prediksi awal dalam penata laksanaan pemelisaan mata dasar dilihat dari aktivitas keseharianya dan pola hidupnya dan juga diharapkan kajian literatur dapat menjadi acuan bagi refractionist optisien dalam menangani pasien yang memiliki keluhan melihat dekat agar tidak ragu dalam memberikan koreksi adisien kepada pasien yang usia di bawah 40 tahun dan diharapkan kajian literatur ini dapat digunakan sebagai prediksi awal dalam penata laksanaan pemeriksaan mata dasar dilihat dari aktivitas keseharianya pola hidupnya itu itu bisa diambil mas literatur sudah dilakukan oleh ini karena saya lihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir lumayan banyak orang yang permasalahannya presbiop ini dan satu lagi saya sudah nanya kebetulan saya ada teman-teman juga di Aro Padang mereka belum ada mencoba penelitian tentang ini mas sebenarnya saya walaupun itu sebenarnya ribet karena datang tidak banyak tapi mau nyoba betul mas ambil aja itu ada dari sudah dibantu sama mas rangga itu dilempar di grup ada bantuan itu dikuatkan saja sama nanti kalau angka angka presbiop mas ditampilkan berapa persennya bersama tadi dukungan tadi sudah dilapas studi literatur yang diolah tadi itu biasanya mas kalau studi studi literatur itu ada berapa bahannya di situ mas banyak kalau enggak itu kirim aja mas ke saya dulu itu iya bu nah kebetulan mas rangga sama artikelnya sama yang saya dapat itu iya nanti coba nanti saya lihat di situ siap beres nanti saya kirim terus nanti ditambahkan mas dari studi pendahuluan dari mas yang lakukan di optiknya dari empat tadi dari taruhlah 1 bulan atau 2 bulan ada 4 orang yang mengalami presidia berarti taruhlah 4 bulan itu ada 100 ada 100 pengunjung saya taruh contoh ya 2 bulan itu ada 100 pengunjung 100 pengunjung ini ditemukan 4 diantara adalah pres biopia dini gitu ya rematur berarti dari situ sudah ketahuan persentasenya berapa kan dari 4 dibagi 100 itu berapa persentasenya berarti dikatakan situ berarti nanti masnya dituliskan dari study pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di optik punya mas ya di optik dari bulan sekian sampai bulan sekian ditemukan prosentasenya berapa gitu oke berarti gak perlu penelitian ke anggap kita ngambil sampel ke dunia kantor ke orang pekerja bang karena kebetulan dari beberapa pasien saya itu sendiri orang kantoran yang bermasalah presbiop dini cukup di optik aja atau perlu kita ngambil sampel ke perusahaan atau instansi yang sifatnya banyak beraktifitas di jarak dekat bebas sih mas kalau untuk ini saya sarankan untuk bab satu dulu boleh dari optiknya mas sendiri gitu kan dari optiknya sendiri tapi nanti kalau pas populasinya bebas mau di optik sendiri bebas mau di kantor bebas terserah oke untuk menjar bab satunya dulu yang penting itu sih mas siap bu makasih infonya bu nanti saya jawab TV ya sama-sama mas silahkan ada lagi teman-teman yang ditanyakan kalau tidak ada kita lanjut dulu ini tadi keseksi instrumen tadi kita sudah bahas ya tentang dia kualitatif apa tertentu dengan kuantitatif apa gitu kan disini akan coba kita dalemin gitu kan terkait ini ini kualitatif jadi tadi sudah sempat kita singgung kalau kuali itu tentang berupa angka-angka eh bukan dengan kata-kata ya kata-kata kalau kuanti itu lebih ke angka disitulah nah disini tuh pengetahuan kualitatif itu tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengetahuan seseorang persepsinya sikap kepercayaan dan motivasi nah misalnya kita contoh nih kepercayaan orang kalau dia sakit itu pergi ke tabib atau pergi ke dukun gitu kan nah itu zaman dulu kan nah itu kepercayaan sendiri nah itu kita gali informasinya atau perilaku seseorang atau motivasi nih motivasi teman-teman itu untuk kuliah arut itu apa sih sebenarnya gitu saya tanya nih ke Mbak Citra ke Mbak Nisa gitu kan motivasinya apa sih teman-teman itu kuliah disini gitu itu semua motivasi jadi kita dalemin gitu disitu itu kalau kualitatif itu lebih ke perasaan ya perasaan seseorang jadi lebih ke dalamnya gitu pengetahuannya persepsi nah kalau sikapnya terus contohnya gini ompamanya nih teman-teman ada libur satu bulan nih perasaan teman-teman itu gimana sih libur satu bulan itu nah kalau di kuanti kita cuma nyebutkan nih pilihannya seneng atau sedih doang udah gitu doang atau B doang seneng saya tanya ke siapa namanya ke Mbak Citra Mbak Citra kalau libur sekolah satu bulan libur pulih satu bulan gimana A seneng B sedih udah jawab aja yang pertama seneng udah A setelah itu kuanti nah kalau kuali kita lagi-lagi lagi Mbak Citra kalau pulih satu bulan libur gimana jawabannya seneng bu nanti saya bisa main bisa ke rumah sodara bisa gak nginjain tugas gitu kan itu itu kita kali lagi berdalamnya gitu itulah pengetahuan kalau kapan kita mulih kewali dan kuanti ini tergantung apa tujuan kita penelitian kita mau kemana disitu dari ini dulu teman-teman ditanya enggak atau tadi motivasinya motivasi kuliah disini itu apa sih kalian nah disini terus selanjutnya penelitian ini mungkin kan kita mendapatkan hal-hal yang tersirat bedanya tersirat apa tersirat apa silahkan silahkan tersirat apa tersirat apa silahkan bedanya apa jadi ini dulu pengetahuan dari kualitatif silahkan ditanggapin ada pertanyaan silahkan tadi kayak penyanyi mas Taufik ya mas Taufik tadi dia orang tuanya udah pengetahuan ya pengetahuan orang tua tentang penggunaan gadget ini seperti apa tadi kan karena orang pengetahuan ya kalau bayi nangis dikasih aja si HP dikasih aja si laptop biar diem ternyata efeknya seperti itu itu karena kurangnya pengetahuan jadi kita gali si ibunya ibunya si anak sama gurunya bagaimana pengetahuan penggunaan gadget ini jaraknya berapa lama durasinya berapa lama terus istirahatnya berapa lama terus perlu jedahnya gitu jedah 20 detiknya gitu itu persepsi kalau persepsi misalnya contohnya ada yang berpersepsi beranggapan kalau vaksin covid itu tidak tidak boleh diberikan gitu atau juga harus berikan ada yang gak ikut vaksin ada juga yang ikut vaksin seperti itu ada pro dan kontra disitu maka kita disitu akan kita tanyakan dalam nih disitu diumumkan nah ini pengertiannya penelitian kualitatif ini yaudah adalah untuk menemukan pendapat pendapat orang perasaan mereka tadi saya tanya ke Mbak Citra perasaan Mbak Citra gimana sih Mbak Citra kalau liburu satu bulan gak ada tugas gitu kan terus udah nujuk-nujuk wisudah senang gak sih Mbak Citra gitu cuma saya tanya Mbak Citra Mbak Citra ada Mbak Citra iya bu nah Mbak Citra ini saya mau indep ya mau wawancara mendalam Mbak Citra Mbak Citra kalau libur satu bulan gimana kuliahnya Mbak Cit senang senang kenapa senang apa bisa ke rumah saudaranya kan kalau mudi kan bisa lebih lama ya terus terus lebih nyantai juga enggak ada lebih nyantai aja lagi banyak kan jadi senang ya kalau kuliah satu bulan libur terus motivasi Mbak Citra kuliah di sini apa Mbak kuliah di RO ini motivasinya motivasinya pertama karena mungkin lebih dekat ya karena di Tangerang di Jambi ke Tangerang kan lebih dekat daripada kampus yang lain yang ada untuk RO nya terus apa ya ya gitu aja sih Bu iya iya jadi kalau wawancara ini ada orang yang di belakangnya kita setep dulu Mbak Citra kita berdua aja ngobrolnya gitu pengaruh yang lain iya itu namanya inductor bener kita gali terus nih Mbak Citra senengnya gimana ke rumah sodara gitu biasanya berapa lama ke rumah sodaranya gitu nah di situ pasal wawancara perlu kita sebagai pemadu wawancara perlu ini Mbak teman-teman perlu apa ya mengatur pembicaraan kita tetapi kita tetap on the track gitu tidak pelenceng kadang kan kita kalau ibu-ibu biasa ya ada Mbak-Mbak itu kalau ngobrol itu suka ngalami dulu ngalami dulu jadi enggak ketangkep tujuan penelitian kita tapi kita enggak ketangkep malah kemana-mana gitu itu tujuan kita terus nah disini mana kok enggak kelihatan sebentar itu udah kualitasi ini tadi pendapat pendapat orang mengenai hata tentu bagaimana perasaannya tapi kita tanya ke Mbak Citra di Indep ya atau wawancara mendalam terus melatar belakang melatar belakang tadi gimana perasaan tadi seneng ya terus senengnya kenapa Mbak Citra gitu karena saya bisa ke saudara gitu kan kalau mudiknya lebih lama disitu terus disini adalah bersifat subjektif subjektif karena melibatkan perasaan disini adalah seorang kuali itu dia harus tahu perasaannya gimana gitu situasinya disitu dan kesannya ini lebih bagus kesannya itu kesannya itu kata-kata ya bukan angka disini perasaannya di pada kata-kata nah ini perbedaannya ini perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya teman-teman yang pertama tadi kuantitatif itu ada hipotesis ya hipotesis atau hipotesa atau jawaban sementara atau dugaan sementara itu ada biasanya kalau kualitatif itu tidak adanya disitu terus instrumennya rigid-rigid itu gimana kaku dari awal sampai akhir itu tetap pakai panduan itu kita tetap dipandu dari nama dari umur sampai di belakangnya nanti bertanya apa berapa jaraknya pemakaian dan dia jet disitu dari awal sampai akhir disitu terus kalau kuali itu apa dia mengesplorasi tadi kita tanya kita gali ke Mbak Citra kalau kuliah itu libur senangnya gimana dia saudara lebih lama mudiknya lebih lama bisa main disitu gak ada tugas gak harus setiap hari ada paket data gitu kan harus online disini kalau kualitatif ini instrumennya adalah fleksibel fleksibel artinya apa jadi tadi kita pemenangnya tanya nih Mbak Citra sekolahnya libur satu bulan libur enak gak enak senang gitu kan disitu kita gali lagi gali lagi atau biasa sebut kita dengan probing ya teman-teman probing nah kita lagi senangnya gimana Mbak Citra gitu kan keluar saudara gitu kan terus motivasinya kuliah disini bagaimana itu gali lagi jadi ada pertanyaan lagi ada pertanyaan ini yang dijawab sama informan ada yang masih ganjel kita gali lagi ke dalam makanya itu sebut dengan probing gitu ya digali terus disitu nah metodenya ini kalau kuanti dia itu struktur nah kalau kuali dia semih tidak struktur tadi kalau yang kuali ini ada FGD ada WM ada wawancara mendalam dan observasi nah wawancara mendalam ini tadi saya tanya ke Mbak Citra itu hanya berdua berdua saja empat mata gitu nah kalau FGD kita panggil nih kelompok ini ya ada kelompok ini ada dua kelompok nih Mbak Citra ada temannya kita teman Mbak Citra ada siapa tuh Pak Cardi dan lain-lainnya dan teman-teman tuh cowok-cowok itu semuanya kita ada jumlahnya enam sampai delapan orang disitu kita wawancara sebarengan disitu FGD ini kelompok A dan ini kelompok B ini yang cewek-ceweknya itu sama kita dari delapan orang itu kita lempar pertanyaan nih dari delapan orang nih saya tanya ke Pak Cardi tanya ke siapa Rian atau tanya ke Willy itu jumlahnya dari delapan kita lempar nih gimana nih Pak Cardi dan teman-teman dari delapan ini kalau kuliahnya libur satu bulan Willy jawab sedih Bu sedih Bu gak dapat langjajan misalnya kalau dia sekolahnya adalah offline kalau Pak Cardi seneng seneng Bu saya bisa dioptik terus-terusan nah itu dari delapan orang itu jawabannya nanti kita diterasip nih si Willy jawabannya apa Pak Cardi jawabannya apa itu berarti per itu kita kita tulis di ketiknya itu rasipnya itu FGD kalau berbarengan secara berbarengan kalau WM wawancar mendalam itu hanya cukup berdua kayak tadi saya mbak cita doang berdua tumpat mata atau biasanya WM ini selain data itu biasanya kalau untuk data-data yang sensitif ya teman-teman ya yang khusus atau sensitif biasanya kayak kasus-kasus kayak KDRT gitu kan ya itu biasanya kita cukup dua orang aja di sini dan itu tadi kalau tadi mbak Citra kan ada temannya tadi sampingnya nah itu gak boleh kalau pomanya kita mau pas KDRT itu ada saudaranya atau siapapun di situ disarankan gak ada pas berdua minta waktunya ibu, bapak kita minta waktu berdua saja ya bu ya kapan waktunya longgarnya di situ takutnya nanti jadi bias ya ada kesalahan terus kalau observasi tadi kita lihat pengamatan di ngamatin gitu kalau mau lihat surface-nya kita lihat nih aslinya dingin gak sih kita rasain terus lantainya bersih enggak udah kita lihat aja gitu disitu nah itu yang kualitatif kalau yang kuanti disitu dengan questionnaire takutnya seperti apa disitu dari sini dulu teman-teman ada ditanyakan dulu perbedaan kuanti dan kuantili dulu dari sini silahkan ada perlu diklarifikasi silahkan ada ditanyakan perbedaannya ini kita lanjutkan dulu ini ini tujuannya kalau kuanti untuk mengoper variasi tadi ada variable variable itu adalah suatu yang variasi disitu mengoperasi hubungan kausal atau penyebab tadi hubungan hubungan antara myopia atau hubungan dengan durasi dengan terjadinya myopia parasteristiknya menggabarkan parasteristiknya parasteristiknya gimana sih anak-anak sendi ini dia umurnya berapa gitu kan biasanya disitu kalau kuali lebih ke menggabarkan variablenya hanya gambaran di sini gambaran pengalaman tadi menggambarkan pengalaman seseorang atau norma norma suatu kelompok jadi kualitatif ini teman-teman nanti banyak metodenya salah satunya ini kan yang paling terakhir nomor 4 itu poin 4 itu menggambarkan norma norma itu kayak adat suatu kelompok misalnya misalnya nih ada orang yang ingin mengetahui bagaimana norma adat atau istiadat di suku tertentu misalnya di suku Bugis atau di suku Asmat gitu kan maka dia harus hidup di lingkungan tersebut harus hidup ikut gitu zaman dulu itu ada ceritanya cerita kalau dulu itu ada seseorang dia akan melakukan penelitian di suku Asmat itu ceweknya dari luar negeri di situ zaman dulu dia mengetahui bagaimana keadaan dari Papua di sana makanya dia untuk mengetahui itu dia meningkah dengan orang Papua sampai meningkah jadi mengetahui adat-adatnya bagaimana peraturan tiap hari bagaimana di situ sampai dia meningkah setelah itu dia sudah dapat tulisan sudah dapat disimpulkan sudah dikualitatif sudah jadi sebuah buku diterbitkan bukunya namun kemudian dia ketahuan ketahuan kalau dia niatnya meningkah hanya untuk mengetahui bagaimana kondisi dia di sana untuk menuliskan buku tersebut akhirnya dia dikembalikan lagi ke negara-negara asal itulah kualitatif itu tujuannya itu kalau kualitatif ini pertanyaannya formatnya ini kalau kuanti teman-teman itu kuanti tertutup tadi saya tanya ke Mbak Citra Mbak Citra kalau libur sekolah satu bulan senang gak jawabannya itu tertutup senang udah tertutup sampai si doang tertutup udah selesai nah kalau terbuka Mbak Citra sedih atau senang kalau libur sekolah jawabannya senang bu karena senangnya begini bisa libur panjang bisa enak di rumah bisa main di situ untuk kedua format datanya di situ ada numerik tadi ya berupa kata-kata berupa angka ya kalau kuanti sedangkan kalau kuali ini tekstual dengan sebuah kata-katanya di situ tadi fleksibilitasnya dari awal sampai akhir itu kalau kuanti sama kalau kuali itu ada perubahan ada perubahan atau nanti ada sebuah probing bagaimana pendalamannya di situ didalemi lagi di situ itu perbedaan kuali dan kuanti silahkan kita tanyakan kalau ada ditanggapin Bu siapa ini Mbak Ndus Amsi ya iya silahkan Mbak jadi kalau misalkan yang kualitatif itu misalkan gini saya nih ngambil siswa kelas delapan mereka ada 40 siswa dua kelas dan itu 40 siswa jadinya 20-20 AB gitu ya Bu nah berarti kan nanti kalau misalkan di kualitatif itu dari 40 misalkan di presentasi populasinya 40 berarti kalau misalkan diambil mau ngambil sampelnya misalkan 20 aja random gitu ya nah itu nanti apakah dijelaskan dari 20 itu kalau di kualitatif itu dijelasin misalkan satu siswa yang ini dijelasin satu per satu siswanya kayak gitu apa seperti apa Bu kalau kualitatif iya bener bener Mbak Samsi biasanya ini nanti kita kelompokkan yang pemain 20 tadi kita bagi kelompok nih 6 sampai 8 orang ini satu kelompok 6 sampai 8 lagi kelompok kedua seperti itu Mbak nah gitu tadi bener ya terus ditanyain apa bener namanya gitu enggak sih tadi bertanyain Mbak ya bisa jadi harus dijelasin misalkan dari yang 20 itu miopia-nya misalkan 10 orang ya 10 orang itu jadi kita harus dijelasin misalkan siswi A misalkan dia ternyata kayak gini karena ini kalau di kualitatif kan gitu ya Bu pakai kata-kata dijabarkan dijabarkannya persiswa gitu Bu ya soal bener Mbak ini nanti kan di 10 ini mau di FDD ya di apa namanya dikumpulkan dulu anaknya 10 gitu kan baru baru Mbak nanti Mbak Nusamsi lemparan di pertanyaan gitu kan nah betul nanti pemain siswa ini siswanya pakai kode aja Mbak pakai nisial pemain si apa namanya si Joko pakai J J jawabannya apa si Badu B pakai apa bener Mbak tetap dikasih kata-kata persatu anak persatu anak gitu ya oh oke sedangkan kalau misalkan kuantitatif itu dia hanya berupa presentasi bukan si Bu dari rumusan kan kita bikin rumusan masalah kan di bab satu ya nah rumusan masalah saya kan kemarin ada 4 pertanyaan nah apakah metode kuantitatif itu menjawab dari 4 pertanyaan yang rumusan masalah itu misalkan rumusan masalah yang kesatu faktor penyebabnya apa nah dari sekian misalkan dari dari presentasenya ternyata 50% misalkan karena ini gitu bukan sih Bu iya betul Mbak betul nanti diuji baru nanti hasilnya ada hubungan antara perspiyotok kan tadi rumusan masalahnya ada berapa persen sih angka miopia gitu contohnya Mbak ya contohnya berapa persen nah disitu benar penelitian itu dari rumusan masalah dari jawaban tujuannya baru nanti dihasil baru kita simpulkan kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan kita tadi jadi hasilnya jadi nyambung benar dari rusak masalah sampai ke kesimpulan benar Mbak betul ya 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 itu ada ada batasan minimalnya enggak sih Bu kita berapa lembar KTI-nya kalau maksimalnya mungkin mungkin tak terhingga ya kalau misalkan minimalnya di ARO ada enggak enggak Mbak yang penting bisa menjawab dari pembahasan dan teorinya itu Mbak enggak bisa menjawab sih ya Bu sejauh ini aman ya Bu ya nanti kalau ada pertanyaan lagi menyusul makasih Ibu ya sama-sama Mbak Mangga silahkan yang lain ada lagi kita lanjut dulu ini tadi udah kalau batik kuali itu terbuka ya kalau yang kuantik itu tertutup ya atau tidak belum pernah atau tidak pernah itu memang udah bisa diapapain kalau kuali itu bisa kita buka pertanyaan bisa lebar tapi di situ kita harus ada kunci sebagai memadu wawancara kita harus tetap mengarahkan on the track tetap jangan melenceng kanan-kiri kanan-kiri jadi kita enggak ada di situ perlu konsentrasi kadang-kadang kita tetap ke bawah arus ibunya ngobrolin tetangganya kita menanggapin ke bawah arus di situ itu ibaratnya kita perlu istiqomah di situ tetap ke bawah arus itu itu kualitatifnya nah ini penggunaan penelitian kualitatif itu untuk apa yang pertama tadi untuk menggali sebuah gagasan pendapat pendapat teman-teman tentang vaksin COVID itu bagaimana teman-teman penting enggak itu pendapatnya itu kita perlu kuali pendapat teman-teman atau gagasan teman-teman tentang apa namanya kayak vaksin cacar perlu enggak sih untuk anak-anak atau anak remaja perlu enggak atau vaksin MR vaksin MR itu penting enggak ada kandungannya apa gitu gagasannya terus sebagai langkah awal pengembangan penelitian kuantitatif jadi nanti ada yang ada yang mau lakukan penelitian kualitatif ada yang kuantitatif ada ada juga yang keduanya di mix atau disebut dengan mix method keduanya kita gabungkan itu medium mix mix method untuk memperkuat dari penelitian kita itu nomor tiga sudah sama dan empat sebagai metode utama pengumpulan data utama penting ini teman-teman gini kalau kualitatif itu yang perlu kita bangun adalah pertama adalah trust trust itu atau kepercayaan kalau kita sudah dipercaya sama amsute kalau sama orangnya kita menggali dulu trust kita hubungan baik trust hubungan baik dengan responden itu informasi tersebut maka dia akan menyampaikan informasi atau memberikan informasi kita sebanyak-banyaknya disitu nah itulah pentingnya trust disini atau minda hubungan baik atau kepercayaan di kualitatif ini takutnya nanti dia awalnya dia sudah kesan buruk dengan kita dia enggak dia enggak memberikan data kita atau informasi ke kita itu penting disitu harus ada kepercayaan dulu ya transis itu nah ini biasanya penggunaan kualitatif itu untuk apa eksplorasi masalah sosial ya persepsi masyarakat tentang ini kesehatan sih ekspertigasi dan pengembangan informasi atau edukasi tadi kayak penyanyi tadi Mas Rahmat tentang pengembangan edukasi ya atau informasi tentang bagaimana penggunaan amannya penggunaan gadget ini seperti apa amannya durasinya pertama itu kita perlu menggunakan si kuali ini ini merancang instrumen pengumpulan data kualitatif yang lebih valid nah betul jadi si kuali ini untuk memperkuat si kuanti mempertanjam pemain tadi sudah dapat nih adanya tadi durasi tanpa penggunaan tadi dengan punya pihak itu ada hubungannya presentasenya ada udah kita olah ketemu nih ternyata hubungannya loh ternyata dengan punya pihak ada penggunaan gadget dengan penggunaan dan durasinya nah perlu kita gali lagi nih ke orang tuanya anak-anaknya ini gimana sih gitu dia penggunaannya berapa jam sehari gitu itulah penggaliannya kuali nah ini kunci keberhasilan dari kualitatif nih teman-teman yang pertama kita punya seni yang bertanya jadi kalau kualitatif ini orang-orang yang suka kepo itu bagus nih untuk yang kualitatif nih suka kepo di mana sih terus di mana di mana lagi nah suka desek gitu ibaratnya ya suka desek dalam gitu di eksplorasi saya kepo ini disini mengapa dan kita disini perlu seninya mendengar nah kalau udah jadi disini kita komentarnya dengar ya didengarkan dulu si informennya dia bicara apa kita dengarkan dulu udah umpamanya nih ada kasus ini kayak KDRT ya nah si ibunya cerita panjang lebar panjang lebar kali tinggi panjang semua diceritakan terus nah disitu kita kayak bisa-bisa dinanggapin iya bu iya gitu aja jangan gini iya bu iya suami rumah jahat banget gitu itu tidak boleh teman-teman jadi kita disitu tidak bisa interaksi ya udah kita ikutin aja alurnya disitu oh iya bu iya aja meskipun disitu kita suka gemes ya suka ngomentarin ih jahat banget ih itu gimana gitu jangan itu diam aja udah pak terkait gitu udah kita dengerin aja oh iya bu baik gitu aja terus kalau udah melenceng kita ingetin bu kita balik lagi kesini ya disitu nah terus penelitian sebagai proses investigasi nah kita gali terus nih dikorek-korek ke dalam diinvestigasi disitu nah bener tadi kalau kayak saya ulangi lagi disini anda sendirinya mendengar kita banyak orang yang mendengar disitu banyak mendengar dan nanti kalau dan biasanya ini teman-teman kalau kualitatif ini yang lebih banyak berbicara itu adalah informennya jadi penanya itu hanya kita lempar berapa kalimat aja dia udah panjang lebar cerita itu bagusnya seperti itu itu udah berhasil nah tetapi tetap diwasikan tadi tetap on the track ya teman-teman disitu nah ini sebuah alasan kenapa kita perlu penelitian kualitatif ya utama dan konseptual kita akan memperoleh jawabannya lebih mendalam disitu tadi sebuah perilaku dan praktis dia adalah lebih praktis lebih luas waktunya dan tidak lupa harus jelas tangan dikuda gak perlu mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya hanya cuma sedikit ini anak orangnya kalau lebih dikit nah terus kelamahannya seperti apa dia dianalisis ya seperti hasil kuantitatif juga di di kotak-kotak ini ada termasuk hubungannya enggak sih jadi kalau nanti ada hubungan sebagian besar anak-anak menderita karena karena durasi murut orang tuanya terus nanti disitu ada kayak ada kutipkan ditampilkan kutipan dari orang tua CS menyatakan bahwa anak-anak itu main gadget itu lebih dari 10 jam sehari ini hasilnya tidak dapat dianalisasi benar sudah metak disitu aja terus subjektivitas menelitian ini karena melibatkan kita sebagai tadi saya wawancara ke Mbak Citra saya wawancara Mbak Citra senang enggak sih kalau kuliah libur senang saya disimpulkan disitu berarti Mbak Citra orangnya enggak senang kuliah disitu saya subjektivitas melibatkan disitu terus singkat fleksibilitas tinggi tadi saya bilang kalau dia itu kalau wali itu dia tidak rigid tidak kaku jadi bisa fleksibel dipertanyaan tergantung jawabannya responden tergantungnya baik kegantungan disitu akan menyimpang ini dari topik lebih tiga takutnya menyimpang jadi kita bicara tentang KDRT malah dia menyimpang kemana disitu resiko untuk penyimpangnya agak besar disitu disini perlu penguatan dari seorang pembangunan wawancara itu harus dia harus tetap memastikan dia on the track disitu saya ulangi lagi disitu terus nah tadi sudah saya tak singgung ya ada beberapa teknik ini pengumpulan data kualitatif yang pertama ada FGD tersebut dengan fokus group discussion terus yang kedua in-depth interview atau wawancara mendalam yang ketiga adalah observasi partisipasi yuk silahkan dibantu ini silahkan yuk silahkan di dijawab dulu contohnya seperti apa silahkan teman-teman di FGD itu contoh seperti apa yuk silahkan silahkan Mbak Nisa bisa dibantu Mbak Nisa FGD itu seperti apa wawancara mendalam itu seperti apa yuk silahkan terlalu dibantu Mbak Putri hadir Putri Ramadhani ada Mbak Putri gimana Mbak Putri bisa tolong dibantu Mbak Putri terkait dengan FGD gimana yang nomor satu itu fokus grup itu jadi fokus grup jadi orang amir-amir dipumpulin buat diskusi diskusi kelompok biasanya dia terdiri dua kelompok Mbak Putri kalau tadi yang menyampian dan tidak menyampian terus kalau WM gimana Mbak Cid Mbak Siapa Mbak Put wawancara mendalam dengan pertanyaannya itu lebih intensif terus berorang ditanya satu kalau observasi Mbak Mbak Put yang ini saya kurang paham terima kasih Mbak Putri yang lain akan menambahkan Mbak Putri jadi menurut tadi kompok kayak tadi Mbak Nusam Sipunya dia ada yang menyopia grup satu dan grup dua tidak menyopia disitu itu grup jadi grup itu lebih banyak diskusi lebih banyak kalau wawancara kalau wawancara mendalam hanya berdua saja mungkin ke anak salah satu anak atau ke gurunya sudah berdua saja kalau observasi ini kita lihat nih kita amatin anaknya ini benar enggak sih dia kalau pakai HP terlalu dekat atau kalau menggunakan HP terlalu lama kita lihat pengamatan kita sendiri ini observasi oke aman ya kita lanjutkan nah tadi benar tuh tadi Mbak Nusam sampelnya gimana sih ini sampel kalau untuk kuantitatif itu bisa disebut dengan responden ya teman-teman responden ya kalau biasa untuk kualitatif itu sampel atau disebut dengan informan kalau yang yang berikan informasi itu informan nah bagaimana untuk syaratnya dia nanti kita akan belajar ya ada random dan non-random ini kalau yang sampelnya ini yang kuali ini dia non-random enggak di random jadi provosif provosif itu seperti apa kebutuhan aja sesuai dengan provosif kita ada 20 tadi kata 10 nah yang pertama adalah sesuainnya bagi pengetahuan tadi kita tanya nih key informannya itu adalah informan kunci ya misalnya kita tadi akan melihat biaya tadi punya Pak Rahmat itu berarti yang lebih tahu kan ibunya ya ibunya atau orang tuanya dan juga gurunya atau wali kelasnya ya disitu ya itu adalah informan kunci nah jadi yang orang yang lebih tahu berarti contoh tadi kalau anaknya biaya dari bayi berarti kita harus tanya nih ke ibunya yang lebih tahu adalah ibunya ya atau kalau ibunya nggak ada atau yang ngasuh dari kecil gitu kan kan kadang itu ada yang yang anaknya itu sama di titipin disitu nah itu pengasuhnya yang lebih tahu informan key informan kuncinya sebagai contoh kita akan mengetahui ini bagaimana kampus ARO kita nih ARO disitu bagaimana pembelajarannya bagaimana prosesan kedepannya tahapannya atau perkembangannya itu makanya kita harus tanya ke informannya yaitu direkturnya gitu itu yang lebih paham gitu jadi kuncinya atau kalau kita mau tentang sistem perlaporan data mahasiswa laporan mahasiswa yang nggak masuk itu ke Kak Carla yang beliau lebih tahu tentang kemahasiswaannya gitu itu informan kuncinya snowball terus kalau kecukupannya kecukupan atau ada ini ya kecukupan kecukupan dari sampelnya itu sudah memiliki kategorinya ya jadi gini saya ingin mempertahui bagaimana si ARO ini ya pendidikan si ARO ini makanya saya akan tanya bagian struktur bagian dari dosennya dosennya itu kita kumpulkan tadi ada 6 sampai 6 sampai 8 orang ini kita kumpulkan di situ kita wawancara wawancara satu di situ nah kalau kita berhentinya kapan nih kita wawancara padusan sudah terus kita ke strukturnya itu ada Pak Wahyu Bu Murni gitu kan itu kita tanya itu berhentinya kapan kalau sudah cukup artinya cukup gimana sampai tidak ada informasi yang baru ini yang kedua saya ulangi ya teman-teman ya kalau ini kualitatif itu ada yang dengan sampelnya adalah informan di sini syaratnya itu adalah kesesuaian dan kecukupan jadi kesesuaian itu benar nih kita butuh key informannya informan kunci yang tahu jurukuncinya kalau kita meneliti tentang tadi khasusnya dari Pak punyanya Mas Taufik Hidayat tadi kan dari bayi ya maka kita tanya ke orang tuanya si bayi tersebut bagaimana kesahariannya atau yang asuhnya atau kalau kita mau kondisi si Aro ini bagaimana maka kita tanya ke direkturnya yang lebih tahu kalau kecukupan tadi kita tanya satu-satu nih TWM ke dosennya kalau sudah ada tidak ada informasi yang terbaru maka kita sudah setelah di situ sudah selesai dengan sampelnya teman-teman terus ini tadi kita kemarin sudah belajar tentang triangulasi ada yang tanya triangulasi itu seperti apa ini jadi itu strategi pengujian validitas data jadi benar enggak sih data yang kita ambil yang kita teliti itu sudah benar-benar enggak sih sudah valid atau sudah bisa masuk akal gitu ya benar-benar mengukur gitu ya benar masuk akal nah sini ada triangulasi ada beberapa macam pertama ada triangulasi sumber ini nah ini tadi saya minta ke Mbak Samsi ya kita sumbernya itu berbeda nah ini ada golongan yang menyopia ini tidak nah itu ada dua kelompok informasi berbeda itu maksudnya jadi ada triangulasi terus close-check data dengan sumber data lain kita sudah wawancara ke anak-anak tadi ya jumlah 10 atau 8 orang nah perlu kita pendalaman lagi nih ke gurunya atau ke orang tuanya kita wawancara mendalam lagi disitu jadi perlu close-check lagi sumber datanya nah yang kedua triangulasi metode metode ini ada beberapa tadi sudah kita sampaikan ada FGD ada wawancara mendalam observasi nah kalau triangulasi metode ini misalnya nih kita sudah FGD tadi sama Mbak Nur Samsi sudah dikelompokkan nih kelompoknya menyopia dan ini tidak bukan kelompok menyopia itu FGD udah nih dapet FGD-nya udah setelah itu baru kita wawancara mendalam wawancara mendalamnya ke siapa ke salah satu anak situ yang menyopia dan salah satu anak yang tidak menyopia terus wawancara mendalam lagi ke orang tua salah satu anak atau salah dua anak tadi terus kita wawancara juga ke guru-gurunya kalau ke sekolah gimana sih anak-anak di sini suka main HP nggak kalau istirahat apa ada PR ada tunggas yang harus buka HP harus buka laptop di situ terus setelah itu udah kalau mau digabungkan ya ini ya namun bisa juga salah satu aja FGD saja bisa wawancara mendalam saja bisa boleh kalau observasi biasanya sih Mbak Nur ini Mbak Nur Samsi dia lihat nih lihat di kampu lihat di sekolah ya sekolahnya dia gimana pelajarannya atau ada PR banyak atau tidak atau bahkan juga nanti dia ngikut ikut ke lihat di rumahnya bagaimana si anak pulang sekolah laporan menegang HP atau buka laptop di situ observasi kita lihat yuk silahkan teman-teman anda tanyakan lagi dulu sebelum kita lanjut terkait dengan ini terangulasi silahkan yuk ganis adir ganis yuk silahkan ganis terenggana hadir terenggana terenggano silahkan yang lain yuk silahkan silahkan Mbak Reni yuk silahkan kalau misalkan siswanya ada 40 kita mau periksa semuanya dulu deh untuk keperluan data kita gitu ya jadi penelitiannya nggak sehari itu aja misalkan datang lagi dua hari kemudian siapa yang belum kayak gitu itu bisa nggak sih Bu bisa Mbak iya bener Mbak mbak jelasin aja Mbak penelitiannya berapa hari di medlit nanti ya iya jadi bisa ya Bu ya bisa iya aman kok karena kan kita sendiri ya ini Mbak Samsi Mbak Nur Samsi kalau biasanya kalau penelitian kadang kalau mau minta bantuan orang lain ya itu sebut dengan enumerator ya tapi nanti jelasin sama Mbak Nur Samsi penelitian ini dibantu oleh gitu kan ada enumerator nanti jelasin namun yang sebelumnya sudah diadakan persamaan persepsi sebelumnya bahwa ini Mbak Nur Samsi penelitian ini karena biar cepat selesai hari itu juga atau biar cepat selesai gitu intinya ya mungkin Mbak Samsi yang ada kegiatan lain disitu Mbak Samsi minta bantuan temennya gitu nanti itu jelaskan penelitian dilakukan oleh dua orang dan satu enumerator dan dengan satu enumerator gitu ya yang mana enumeratornya itu sudah terlebih dahulu dilakukan persamaan persepsi gitu jadi Mbak Samsi sudah sudah ngajarin dulu nih ke temennya tadi caranya begini loh nanti tujuan penelitian kita ini gitu jadi di apa ya di dikasih arahan dulu betul ya ya di briefing dulu bener Mbak jadi biar dia tahu jadi tahu itulah kegunaan dari definisi operasional kita nantinya ke depannya akan itu takutnya dia bantuin disitu Mbak Nur Samsi aman jadi enumeratornya bisa ditanyain penelitiannya segini berapa hari gitu kan sehari 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 yakin kamu selapa sendiri gitu kan iya iya enggak Bu dibantu nah kalau dibantu makanya disini ditulis nih dibantu oleh siapa enumerator gitu harus dilakukan persamaan persepsi dulu gitu iya kalau misalkan sendiri tapi dilakukan selama dua hari itu juga bisa ya Bu ya iya bisa Mbak betul penelitian dilakukan pada hari ini dan hari itu gitu iya sama Pak nanti kalau pas kualitatif ya terkandangkan kita pertanyaannya lumayan banyak ya kandang ya terus kayak tadi kayak Pak Pak Rahmat itu kan Pak Taufi Pak Taufi gitu ya nah disitu ini apa namanya kandang ibunya repot gitu baru dapet separok gitu yaudah biasanya ibunya gini Bapak saya hari ini repot ya mau pergi sini ngantar anak ngaji atau gimana yaudah Bu enggak apa-apa kita bikin janji lagi di hari berikutnya gitu enggak masalah ya yang penting bisa ketakutnya malah mengganggu ibunya malah enggak bagus kita ya nanti karena kalau kita wawancara kan harus ini ya kita ada kesembatan nggak bisa ngarang juga ya Bu ya betul Mbak asal jawab aja gitu ya takutnya kita yang jadi kelabakan ada lagi teman-teman silahkan Mbak Nur wawancara dimana nanti Mbak di sekolahnya ya ya di sekolah jadi aman ya di sana ya dekat oke kita lanjut dulu ya teman-teman ya nah terus selanjutnya untuk haliditas validitas data ini kita akan triangulasi analisis nah kita tadi sudah dapat dari turun lapangan baru kita analisis nih kita ketik si transcript tadi kita dengerin kita sudah rekam nih dari wawancara tadi kita rekam terus kita ketik ulang nih ibunya ketawa ibunya apa kita tulis aja di situ supaya banyak ketawa kita tulis di situ nah itu analisis itu diusahakan lebih dari satu orang jadi tadi kita udah ketiknya panjang gitu minta tolong teman terkadang membantu dengerin bener gak sih yang saya ketik ini sesuai dengan apa yang direkam ini terkandang kelewat yang menit keberapa detik keberapa itu sangat mempengaruhi di situ teman-teman nah triangulasi data kita minta minta umpan balik dari informasi nah kita tanyakan balik bener ya pak disini si si anaknya bapak atau putrinya bapak ini putranya bapak sudah menggunakan hp atau smartphone ini sejak usia berapa bulan dulu ya itu sebagai umpan balik ya atau bapak ada valifikasi pak tetap ditanyakan pastikan nah tadi sudah validitas sekarang ke liabilitasnya nah disini tadi ada yang tadi sudah disampaikan oleh pak hidayat ya pak taufik hidayat itu perlu videonya atau hanya suara disini nah kalau video tadi berat sebenarnya tapi kalau mau video gak masalah nah ini atau mendengarkan beberapa kali adotip atau rekaman tadi nah memeriksa kembali teraskip nah jadi kita cocokkan nih kita sudah ketik sambil kita denger kan nih bener gak sih apa yang kita ketik sama yang kita dengerkan tadi wawancar dari ibunya disitu kita ulang lagi disitu bener kadang kita minta tolong ke teman nih tolong dengerin bener gak sih gitu takutnya ada yang kelewat disitu yuk dari sini ada pertanyaan teman-teman silahkan terkait ini ada liabilitas untuk kualitatif transkipenya tuh maksudnya ditulis di itunya ya bu di KTI-nya ya hasilnya ya betul mbak di ini nanti ini ya kalau yang diketik tuh saya kan bilang tuh dari awal pertemuan dari mbak sampai si bikin salah sampai penutup sampai ibunya ketawa diketik gitu kan nah itu dilampirkan di belakang mbak di belakang lampirannya di belakang namun kalau dihasil namanya nih ini ada ada sebagian besar ibu-ibu mengatakan belum tahu tentang jarak dan durasi penggunaan HP gitu kan nah itu kan ada tuh itu pernyataan begitu nah itu dukung nih misalnya dari ibu X itu mengatakan itu di copy dari copy tadi asli di klasik dipindahin ke situ mbak tapi kalimat itu aja mbak kalimat yang mentahkan saya belum tahu bu tentang jarak dan durasi yang aman untuk penggunaan smartphone udah titik sampai itu doang itu itu untuk hasilnya jadi dikutip aja mbak mbak Samsi dikutip dikutip aja nah kalau awal sampai akhir itu di lampiran mbak di belakang biasanya bisa ketangkep gak mbak Nur mbak Nur Samsi iya bu ketangkep bu sebenarnya bisa juga sih kita misalkan mau di videoin aja terus nanti untuk laporan bisa di convert jadi bentuk MP3 kayak gitu juga bisa ya bu jadi kita punya dua bisa video sama bisa audio iya betul kalau video itu nanti gampang itu nge tracknya ini orang ini kan dia kayak tadi ya mbak punya mbak itu kan ada tantehnya ada 10 orang ya anak-anak ya kadang-kadang kita gak aplah suaranya ya suaranya si A sama si C itu kan hampir mirip ya kalau kita betul kalau lihat orangnya berarti si anak ini yang ngomong ini anak si ini yang ngomong gitu bener mbak iya betul disitu berarti bener ya mbak kalau di hasil itu cuma kutipan aja ya disitu dikutip kalau dari hasil-hasil dari Bapak Pempat ya Bapak Pempat itu hasilnya berarti kalau semuanya yang dari trans dari awal sampai akhir itu dibuat lampiran gitu mbak mendukung kita takutin nanti pas ujian disini tanyain ini bagian mana yang ngutip ini yang ngomong gitu kita tracking aja di belakang ada mbak oke aman teman-teman silahkan ini rehabilitasnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian kualitatifnya jenisnya ada setadi kasus ini sebagai deskripsinya ada eperiknya ada holistik ini tadi ya etnografi ini tadi ya etnografi ini yang tadi saya sampaikan di awal ya makamanya saya ingin mengetahui kehidupan atau ya norma di era penduduk tertentu misalnya di suku asmat makanya saya pergi di sana saya neliti di sana hidup di sana berapa bulan atau berapa tahun untuk melihat kondisi di sana bagaimana kehidupan di sana itu namanya etnografi tinggal di sana terus ini yang life story ini jadi kita akan melihat bagaimana kehidupan seseorang dari sejak lahirnya sampai dia tua yang meninggal biasanya untuk yang sejarah-sejarah itu ya kayak pahlawan-pahlawan kita tanyakan ke orang-orang yang terdekatnya disitu pernah dengar ya pernah melihat ya oke udah rapid ini kayaknya gak ada gak usah ini rapi ini sebenarnya ada sih ini ini yang kuantitatif nanti kita kesini dulu kuali yuk silahkan teman-teman ada ditanggapin silahkan terkait ini dulu sebelum kita lanjutkan Pak Teddy sambil saya cek aksen ya Pak ini berarti yang gak ada Retomi ya Pak Retomi Pak Sarif Idrus gak ada ya Pak Halo Sarif Idrus gak ada kan ya Sarif Idrus Sarif gak ada Sarif Idrus gak ada Retomi gak ada Pak Teddy ini si Pak Sarif ini kayaknya pas ini ini gak ada Tenggar ada Mbak Citra ada Mbak Salvini hadir gak Mbak Salvini Salvini di zoomnya sih gak ada Bu gak ada berarti ada dari tadi Pak gak adanya Pak ya terus Mbak Karis Mawad Azizah Azizah Cepat tidak ada juga di zoomnya tadi gak ada juga ya Mbak kita Tegar ada Tegar ada Tegar hadir ada Bu Tegar gimana coba Tegar tolong dibedakan Tegar tolong dibantu perbedaan kuali dan kuanti tadi gimana perbedaannya kualitatif apa dan kualitatif kuanti dan kuali kuanti dengan kuali perbedaannya itu Bu itu Bu nilai nilai statistik yang pakai statistik yang mana Tegar yang pakai statistik ini Bu kuantitatif kuantitatif kalau kualitatif gimana kuantitatif tidak bisa Bu kuantitatif itu informasi informasi gimana informasi yang bisa dinilai Terus tadi kalau kita mau wawancara wawancara ke wawancara ke Mbak Citra itu namanya apa kualitatif kualitatif kalau tadi ada yang FGD ingat FGD apa gimana Bu lupa kalau wawancara mendalam gimana wawancara mendalam atau interview wawancara mendalam interview itu ini dengan orang Bu berdiskusi orangnya berapa wawancara mendalam kalau mendalam satu orang supaya bisa mengetahui Bu apa yang diceritakannya gitu aman ya kalau banyak orang kalau banyak orang bisa podcast podcast bisa itu berapa orang biasanya bisa banyak orang tiga orang empat orang kalau wawancara satu orang biasanya supaya bisa mengetahui apa yang didiskusikan gitu kalau observasi gimana tegar observasi tadi observasi itu kayak observasi model mencermat ya Bu mencermati apa yang misalnya yang dibicarakan terus gimana lagi ya gitu oke ya bentar ya tegar ajan ya Bu ya Bu terima iya Terima kasih ya Tegar Jadi saya simpulkan ya tadi Kalau kualitatif itu Lebih ke kita mainnya Di kata-kata ya kualitatif Itu tidak diuji dengan SPSS Enggak dengan stata tidak Terus kalau yang Kuali itu kuali kata-kata Kalau yang kuanti Kita lebih ke angka nih Tadi melihat hubungannya Kita olah datanya Dengan SPSSnya Nanti kita ada angkanya persentasenya Ada angka persentase myopia Berapa persen Ada hubungannya berapa persen Ada contohnya myopia Dengan penggunaan durasi Orang yang menggunakan durasi Lebih dari 12 jam Itu berisiko Myopia 8 kali atau 5 kali Itu yang kuanti Terus macam-macamnya kualitatif Itu tadi kita pelajarin Ada FGD Fokus script discussion Itu Banyak orangnya ya 6 sampai 8 Itu kita diskusikan Menjadi 2 kelompok Tadi ada kelompok myopia Dan kelompok tidak myopia Itu kita lempar pertanyaannya Kita lempar Itu secara berbarengan Terus secara pengguna Transcriptnya seperti apa Peranak yang bicara Kita tuliskan Si A ngomong apa Si B ngomong apa Kita tuliskan Nah kalau Wawancara mendalam Atau disebut dengan In-depth interview Itu cukup berdua saja Cuma saya dengan Mbak Citra Itu berdua khusus itu Wawancara mendalam Atau disebut dengan In-depth interview Terus Kalau observasi Kita ngamatin nih Bagaimana Dia anak itu Menggunakan HPnya Kapan Sejak kapan Dari jam berapa Dan bagaimana posisinya dia Apa sambil tiduran Apa sambil bagaimana Apa di ruangan cahaya yang redup Di situ kita observasi Melihat langsung Melihat langsung Terus Ada tekniknya Wawancara itu Biasanya ada etnografi Salah satunya Etnografi Kalau kita biasanya Ke suku tertentu Harus tinggal di sana Lihat bagaimana kondisinya Itu salah satunya Oke Teman-teman Untuk hari ini Itu saja Anda ditanyakan dulu Atau yang akan diklarifikasi Silahkan Kalau ada yang kemarin Belum ngumpulkan KTE-nya ya Silahkan ya Ke email aja Atau mau di WA Silahkan Mbak Reni Sudah ngumpulkan Belum saya koreksi Mbak Reni Mbak Reni Ada tertanyakan lagi Mbak Reni Untuk sementara Tidak ada sih Karena saya rencana Mau ngambil Pengumpulan data Pakai kuantitatif Berupa Kelapa Kusyoner Langsung Kusyonernya aja Pagi Habis lebaran ya Saya mohon maaf Lahir dan batin ya Sampai ketemu di hari lebaran Dan semoga Apa yang kita lakukan hari ini Dan hari kemarin Menjadi bermanfaat ya Tidak hanya kita di dunia Dan tak harap kita